Jadi bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa buruk, tapi masih ada yang mengatakan bahwa buruk itu tidak ada 8 orang, buruk tidak ada, tidak sesuai, tidak ada. Jadi saya kira langsungnya cukup baik kalau begitu. Kemudian bagaimana pencapaian kemahiran, kemandirian? Ada yang paling, masih ada yang mengatakan kurang. Kita jangan lihat yang baik, yang tercapai itu 15, tapi kita lihat yang kurang, yang tercapai. Saya anggap bahwa pencapaian ini diisi dengan jujur ya. Jadi kalau pencapaian begini berarti masih ada, kalau 6 itu berarti 6 per berapa nih? 21. Yang ratus ke 21 berapa? Kira-kira 30 persen lah ya. 30 persen mengatakan bahwa masih kurang. Jadi hati-hati buat penyelenggara ini setempat dan ini masih ada 30 persen yang menganggap kurang. Jadi artinya ada kemungkinan fakturnya tidak cukup. Jadi memang harus diberi, belum banyak ini. Artinya belum tercapai, 30 persen menganggap belum tercapai. Nah, benar-benar kemandirian dan kemahiran. Karena itu yang betul tadi yang saya sampaikan, makanya banyak universitas mengatakan Anda harus tahu lagi, supaya kompetensinya bisa dicapai. Saya dulu 5 tahun yang universitas mengatakan Anda harus tahu, saya sih dipakai aja. Berbagai penatuan, saya punya dari mulai spesialis, sub-spesialis, S1, S2, S3, udah semua ada. Belajar apapun juga ada yang bisa membelajar, melihat setengahnya, jadwalnya. Saya nikmati ibadah waktu di puskesmas. Sekarang pun saya banyak pergi-pergi, tidak sesuai dengan pesatnya. Kalau saya mikir praktek, itu sudah susah, ya. Lalu saya nikmati. Saya juga pernah jadi utusan asel, pernah jadi anggota rehao untuk berikulung, dan sebagainya. Pasti praktek tidak bergantung. Tapi kalau saya masih memikir praktek dengan tugas seperti itu, ya. Tidak akan ada sesuai selesai, ya padahal ilmu saya dengan semacam. Saya pernah belajar di tempat lalu sepuluh buluak. Pelajar itu terlalu advance. Begitu sampai ke ilmu saya bingung, ya. Bagaimana alatnya. Karena terlalu maju, ya. Ilmu yang saya belajar itu baru berkembang 10-15 tahun ini, ya. Saya tidak lupa. Mau belajar lagi, ya. Tidak ada alatnya, ya. Ada satu yang saya belum tinggalkan, ya sekarang, itu penyelenggara. Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Jadi kalau kita lihat, masih ini yang belum mencapai artinya, ini ada kemungkinan yang anda kurang lama, atau yang maksudnya kurang, ya. Atau anda tidak sungguh-sungguh. Karena pada waktu saya jadi PBDS, ya, saya alat kandungan, ya. Subいき said, saya, 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 saya... Pada waktu itu kan ada beberapa teman yang suka malas, ya. Kalau saya, gak. Apapun yang dikinkenakuan pada saya, apapun yang saya setelah-setelah saya percaya. Karena saya berpikir, mungkin saya tidak akan dapat lagi nanti. Saya penyakit semua Apapun enggak pernah kenal sampai Anda bayarkan Anda mungkin enggak percaya Saya sering tidur 40 jam Dari mulai pagi Sampai paginya lagi Sampai sore Sampai itu Nah waktu itu suka memaksakan rakyat Jangan mata tutup aja Begitu mata tutup, tidur saya Atau benar-benar tidur Nah gitu Jadi ya tapi Kalau misalkan ada nalih-nalih tinggi Gak pernah itu Kalau ada pasien Bisa mengkopulasi dan sebagainya Gak pernah ngantuk Begitu selesai Nah itu sudah memaksakan Jadi motivasi itu penting Untuk kemahiran Untuk kemahiran Kalau kita selalu menghindari pekerjaan Pasti jarak yang capek Pekerjaan apapun ada kerjaan Karena dokter itu Rampilan itu saya Sekarang praktiknya hanya untuk menjaga kehidupan saya Karena kalau saya tidak pakai Tinggi saya hilang Itu dua kali seminggu Sekarang dibuat dulu Sampai per kali Sebelum-sebelumnya Empat kali Lima kali Udah kegak itu Sekarang saya coba dua kali Supaya tidak hilang tinggi saya Saya pernah belajar di Australia Saya pernah belajar di Jepang 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 Saya pernah belajar lah Tidak ya Nah Oleh karena itu Ini jadi harus Kata harus dari sendiri Kenapa ada yang merasa kemahiran Pemahiran anda Yang sudah tercapai Anak-anak terlalu Menyebabnya kenapa Karena itu boleh berada-berada jadi Kalau memang itu terjadi Berarti ada kurang Setahun lagi Paling tidak ikut Tentu santara Sehat Jadi ada berapa 30 kes pas yang kurang ya Pak EOP ya 30 kes pas tidak ada itunya ya Tidak ada dokternya ya Jadi operatu sudah kira-kira 520 kes pas tidak ada dokternya Kalau saya lihat Ini kemungkinan jadi pemerintahan Pidak kesini ya Karena itu sudah dari 500 Yang disediakan disini Mungkin pemerintahan Kalau memang pidak Itu masalah depannya itu sangat Luar biasa disini Saya itu tinggal di Bandung Tinggal di Jakarta Aduh kusip Aduh kucat Mungkin saya disini Nikmah diriakan Oh ini positif ya Ada sih orang Tapi sedih lah Kalau bilang enggak ada orang Pasti diberangkan Dan begini Tapi atur Kalau keluarga ini Sipati badan ini Tidak ada orangnya Pak EOP ya Pak EOP ya Pak EOP ya Pak EOP ya Baik terus Nah kalau Ya Nah Bagaimana wahan yang memperhatikan saudara Ya Nah ini ya Tidak ada mengingat Tidak ada yang tidak memperhatikan Ini lebih bagus Nah ini ada 17 Yang mau cukup Orang Indonesia itu gini ya Orang Indonesia ini Kalau ada Ada kakak-kakak Cukup Belinya cukup Karena dia mau ngomong Gila tidak enak Ngomong-ngomong bagus Bagus itu Ini cukup lah Kalau mau ngomong cukup Sudah susah ya Ya cukup lah Maksudnya cukup Bagaimana Nah ini ada yang ngomong cukup 17 orang Kemudian Itu rumah sakit Lihat yang ini ya, masih ada yang memasak itu masih ada yang kurang, yang tiga aja Tapi di puskesan itu tidak ada, jadi puskesan perlaki itu kalau kalian lihat berikut-berikut itu Dan baru-baru sekesan ya, puskesan perlaki-nya Penampilnya mana ya? Penampilnya itu ibu Penampilnya itu ibu Penampilnya itu ibu Itu cukup itu melakukan Kalau tidak sekaligat ya, tidak tahu cuma statistik Kalau mencukup itu di dokter bawah biasanya Karena cuma ngomong gitu tadi Emang enggak, emang bagus, emang enggak bagus Soalnya enggak enak gitu Soalnya cukup aja lah gitu ya Penampilnya itu pas-pasar kan Pas membeli rumah, enggak Pas membeli mobil, enggak Pas mukawin lagi, enggak berani Pas-pasar, ya Ya, terus Jadi, terus Nah, kira, apakah proses pentingnya sosial perkiraan? Nah, ini nih Bagus ya Tapi ya, jadi ada 17 Yang jauh di bawah perkiraan hanya 4 orang Tapi, kita kalau yang ini itu persentase ya Kali 21, koronan terus menurut Ada kira-kira berapa persen itu? Ya, 2 persen Kalau menurut itu kecil Ya, kecil 2 persen itu kira-kira ya Tapi itu harus diperhatikan Kita jangan membaca yang ini ya Nah, tapi di atas perkiraan tidak ada Di dalam, namanya di dalam pendidikan itu ada Service excellent ya Di file 5 Jadi, ketika seseorang mendapatkan pelayanan yang jauh dari harapannya Itu namanya 5 Jadi, tidak ada Jadi, ya Sudah sesuai saja Saya datang ke sebuah tempat Mengharapkan pelayanan 10 Nah, utuh dapatnya 13 Berarti di atas itu Yang sebalik ya Saya di atas 10 Tiba-tiba dapat 7 Nah, itu tidak boleh berjaya gitu Kalau ini dilihat Ada 2 persen Ya, tapi hati-hati ini bagi Apa, bagi Setempat ya Harus mencari kenapa Apakah memang demikian atau tidak Ya, terus Nah, fasilitas pendampingnya dan pendamping Ya, nah jadi yang sama sekali tidak Untungnya tidak ada ya Yang sangat baik juga tidak ada ya Kalau di rumah sakit Sekali lagi Terus yang sempat itu di bingung Kita lihat ya Dan 7 orang mengatakan Sangat baik gitu Sesuai perkiraan Jadi, ya Jadi, kelihatannya di sini Untung rumah sakit Yang harus menantalan dengan Kenapa demikian Karena itu berarti Persisten gitu Kalau rumah sakit Ada yang kurang Ada yang kurang Ada yang kurang gitu Selanjutnya Kemudian Terus Pak Nah Nah Hubungan komunikasi Nah ini nih Cukwek Tidak ada ya Cukwek Berarti ada Memayanglah Benar manusia gitu ya Kalau Kalau ada dokter yang kwek Itu udah Gak bisa jadi dokter anak Misalnya dokter anak Harus Ramah dong Wah Gitu Kalau orang gak seneng ramah Gak bisa jadi dokter anak Ramah ya Dua rakyat di jamaah Ramah Bagi-bagi ramah ya Tapi jangan begini Saking ramahnya Dua dokter rakyat-raky Saking ramahnya Dua pasien Seperti Oh Belak emas Paling emas dan sebagainya Oh anak Studying gitu ya Ibu ini Ini ngacau nih anaknya ibu Gak pernah dikasih hasil Dikasih dokter Itu kurus Dikasih dokter Coba lihat Walau-alau-alau Dua kan Saya pantenya Gitu 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 Nah Ini kali rakyat Baik sekali Baik sekali Baik sekali Fokus pas berhati Itu terlindung Kalau untuk Kesan baiknya Kalau ke kalian Baik sekali Sedangkan Untuk baik Rumah sakit baik Tapi ini ada yang Cukup biasa Karena seringnya tidak ada Kalau di rumah sakit Masih ada Ya selai Terus Lingkungan kerja Mendukung tidak Nah Itu semuanya menganggap Sangat mendukung Ada yang Di rumah sakit tadi Lingkungan kerjanya Saya tidak tahu Kenapa tidak Biasanya rumah sakit kan senang Malahannya Ini tidak mendukung Yang sangat 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 Yang sangat mendukung Yang empat Sangat yang di push cash class Ini nih Saya semuanya Mampu mendapat ini Ini Karena Karena kelihatannya Dari tadi Bagus terus Slide Nah Bagaimana kehidupan saudara Setelah menjalankan Internship setahun Oh Ya Ini kurang enak Satu orang Maksudnya Maksudnya gimana Saya tadi ceritakan Saya lima tahun Maksudnya Saya dipakai Karena gak percaya Saya pengadik Satu Eh Kalau dibawa orang-orang ini Ada orang foto Bawa golong Betul ya Tentu gak Tentu saya Anak poh saya Bila lari semua Jadi pada waktu itu Menganggap Bahwa pasien ini Saya gemar Tapi dipasang KB Setelah dipasang KB Setelah dipasang KB Wah Di belakang Bawa golong Dan sebagainya Saya masih muda Waktu itu Masih Tentu Tentu Harus ada Saya hadapi Karena pegawai saya Mempunyai semua Tentu saya Tentu saya Saya pemimpin Di situ Saya harus hadapi Dan saya sabar Karena paham Oh Mau Tentu saya Tidak Kalau ada orang marah Anda jangan selesai Ada dia Dengan Orang Dan posisinya Dengan Empati Empati Yang kita Hanya Kenapa Tentu saya Dengan Kalau ada Mulai kurang Juga Tentu saya Dengarkan Setelah Tentu saya Selesai Saya ngomong, ya, jadi gini, Pak, saya akan beriksa dulu, berarti kalau ini, ini malah sini benar-benar itu, ya pokoknya baru dokter lah, tapi saya ternyata di poin, di pusat masih itu jago, saking banyaknya pasien, tapi yang begini baru ngomong, saya sudah selesai, jangan bisa itu, saking banyaknya, saya waktu saya di pusat, mas saya, jadi, jangan disangka loh, orang di pusat tidak punya pasien, saya di pusat tetap biasanya kejayaan, semuanya. Bumi, biasa kelas mas, dia lima bulan tadi-jaman, akhirnya tadi di BANGANim. Dia ngomong saya, saya sponsul tuh, ya silahkan aja memang sponsul kan Bapak, misik Tuhan, saya berani Lagi sejak itu dia hormat sama saya Jadi orang Indonesia total klinisnya kalah, bener Oleh karena itu rasa anda mau menggunakan sesempatan Jadi jangan males lah, kalau udah males udah susah Lagi begitulah itu basic science, nah abis lah kita Kalau di Jepang, misalnya di Kobe Misik saya itu ilmu biumur-biumur dan sebagainan sih Tapi klinis, kan? Saya pada waktu itu, saya belajar Fetomaternal yang Pokoknya intervensi yang lainan anak itu Sampai di otoskomi diberikan ya, sama belajar itu Jadi satu waktu dia, meski, sebenarnya kayak miomis loh Kenapa dia meraih lagi? Mereh-merehnya bayar pasiennya Kan di teman itu harus tanya Ini boleh dilakukan pemiksaan-pemiksaan Tapi anda harus bayar Karena tidak di teman-teman Asuransi di Jepang tuh Mau tidak apa? Mau tidak mau, ya hanya gitu Terus saya bilang Kenapa? Saya sudah jelasin Kenapa? Ya kan kita takut disu Karena ada satu pemiksaan yang terlewat Oh gitu ya Mereh-merehnya Ya udah ternasnya piyum Besok itu udah pasti juga piyum Jadi klinis Tapi begitu lah ya Yang piyum mulai-mulai Karena waktu tahun 192 aja Bayi 500 gram bisa hidup Anda baikkan Karena kayasa, biokimia, dan sebagainya Ketemu dengan Kolega yang baru pulang dari sana Saya tanya ke sana Setelah berapa lagi di 500 gram Ternyata bahwa Dari dulu, terus ya itu Jadi saya tanya Mereka tuh Klinis Karena gak usah takut Selama di asar terus Selama di asar terus Mampuan anda gak akan kalah Ya jadi ini kalau kita lihat Selama menjaga yang disetau Tapi kurang enak satu orang Ya saya gak tau ya Mungkin saja jangan kurang enak Kurang enak ke badan Ya Dan sebagainya Nah itu anda yang mengatakan Baik Cukup Biasa saja Gak tau udah biasa saja itu gimana Itu orang gak punya perasaan Itu Nah biasa sajalah gitu ya Saya punya miranda itu yang lain Ya ini Anda sih Banyak hebat-banyak Dari mumpanya aja kelihatan anda itu Ya wap-wap-wap-wap-wap Mau punya masa depan yang baik kelihatan Oh Ya Bener ya saya perawan guru Menteri ya Terus Nah Apakah wangan diokomendasikan Nah ini nih Sekarang pusingan mati Banyak yang merekumendasikan Biasa saja Biasa saja Tengok musiknya semasa praktis Sekali lagi bagus Terus Pak Apa kak puas menjalinkan sih Wah Wah Tidak ada yang Untungnya tidak Berarti Intesnya bagus Karena tidak ada yang tidak puas Ini semuanya orgasmus ya Saya lihat tuh 17 orang Kalau yang gak orgasmus Cuman tak orang tuh Mungkin sedikit orgasmusnya ya Sabunnya baru separuh udah keluar Maksudnya untuk nyuci Untuk kerja banyak Anda mau kemana aja pikiran Padahal menurut Iya Ini tadi tambah ya Nah Jadi Kalau kita lihat kuas ya Memang tidak puas Dari makanan tidak puas Lain Nah Lihat tak puas dan Kekusaha musik melatih Nah Apakah mendapatkan insetif Saya harap kok di kusias mas Insetif dari mana yang tambahan Kalau di rumah sakit Saya bisa paham Itu loh Pak Kekusaha musik melatih Mendapatkan insetif tambahan Pak Jasa medik Ada 18 orang Gak korum ya Bu ya Hebat Pak Ini ya Karena di rumah sakit Banyak yang mengatakan tidak Walaupun ada Tapi saya tadi heran Jadi kok kusias mas Bisa memberi Jasa medik tambahan Kok memang ada ya itu ya Pak Saya baru tahu Jadi dikasih apa waktu itu Keluar pisang goreng atau Enggak maksudnya hebat ini Kalau memang bentar ya Nanti harus bisa tiba Bisa semuanya Ya That's right Nah kritik dan saran Apa kritik dan saran Ini kalau bisa dikasih Rumah supaya mereka tidak sewa lagi Tidak keluar Tidak keluar Anda kan kalau di sini dapat 3,7 atau 3,2? 3,2 Daerah Kalimantan Tengah 3,7 atau 3,2? 3,6 Ya itu dibotong Ya itu dibotong Pertama kali ya Tapi begini Tadi Pak Ayoni itu diranya Anda kalau kita dokter menjadi pegawai negeri itu langsung 3B Dokter ya Dan itu sebetulnya setara dengan master Magister Jadi Magister S2 itu kalau jadi pegawai negeri langsung B Dokter begitu lulus masuk pegawai negeri itu juga sama 3B Anehnya dokter tidak diambil setara 2 Padahal gajinya sama Sama kecilnya ya Berapa gaji pegawai negeri yang 3B? 2,5 juta 2,5 juta Setahu penamanya 80% Jadi berapa? 2 juta Jadi inggris itu lebih gede sebetulnya Tidak dapat tunjana apa-apa lagi Tanya Pak Ayoni Ya bener ya Pak Ayoni Bener gak? Pegawai negeri yang 3B kan hanya dapat 2,5 juta Setahun pertama 80% 2 juta Lagi ditawarkan kalau ikut pesantara syariah itu sekitar 8-5 juta Bapak lain Itu bagus Apalagi nanti sekian tahun di depan ini akan menjadi pemerintah kakaknya Tinggal berdoa aja 40 orang kira aneaya berdoa terkabul lah pasti Karena kan keliatan kira aneaya Kalau belum 40 ya Apalagi mencari 7 lagi Atau berapa lagi Kedua Jadi ini sebetulnya kita hinko Banyak bisa menghinko Ingat sekarang kita bisa di dalam hukum saya juga S2 nya hukum juga sih Itu tidak bisa kalau wajib Karena kalau mengatakan wajib Pemerintah daerah ini gak bisa kita saksi nanti Jadi kita untuk pengurusan begini hanya menghinko Kedua kejelasan isyakit daerah Ya ini Ada suatu daerah di Indonesia ini yang gubernurnya itu Setiap intensif itu ditambah nama dia 1 juta Ada Tapi saya tidak Saya sebutkan nanti suruh ke sana semua Di sini mungkin Dapat juga saya gak tau ya Itu di luar rumah sakitnya Rumah sakitnya tergantung Amal-amalan Kalau yang berhukum ya ada tambahan ya sebenarnya Kalau tidak Rumah sakit itu tidak harus memiliki Biasanya di kepada anak-anak sudah dibayar oleh negara Ini kan loh Negara sudah membayar anda Memberi Bantuan Baya Hidup Untuk Itu bukan gaji Biaya Baya Hidup 3,6 3,7 dan sebagainya Dipotong kemudian 3,6 Dan itu adalah biaya dari negara Tapi kalau misalnya Pemerintah daerahnya memberi berapa itu silahkan Kalau rumah sakitnya memberi berapa silahkan Tapi kita tidak bisa paksa Karena aturannya memang sudah dilakukan gitu Nah sekarang Tidak ada kejelasan Incentral Memang susah Tidak bisa di Harus dilatihkan Tidak bisa Kenaikan Biaya Hidup Ya itu gini ceritanya ya Ya udah cerita lagi ya Dulu itu 1,2,50 1,52 Anak saya itu Yang paling kecil Yang nomor tiga nomor empat Yang nomor empat Yang nomor empat anak saya Ya yang paling kecil itu Sekarang dia anaknya jatuh Kalau ini selesai Habiskan cerita dan gimana dia bisa habis jatuh Tapi Pada waktu itu Dia dapat Saya lagi rahmat di Vietnam Karena waktu itu saya anggota delegasi RI Setahun itu 4 kali saya rapat Pilih Asia Dia bilang pak Saya minta izin mau ke Kuah Jawa Di mana kamu Kamu kulu Wah emangnya kamu dapat di mana Sebetulnya dapat kira-kira 20 km dari Bandung Wah kenapa kamu dekat Peminta di Kuah Jawa Ya saya takut gak punya pengalaman Wah anak paling kecil Wah saya sih asesnya aja Saya kan memang Silahkan Oke deh Saya lepas setuju Udah gitu Waktu saya sampai di Bandung sih Waktu itu masih manual Dines kesehatan Wah ada dokter yang aneh Mereka kenapa Gue ditempatkan depan disini Minta aja di Wajah Wang Itu anak saya Sebenarnya gitu ya Oh gitu Nah Jadi pada waktu itu Dapatnya 1,2 60 Sebulan kira-kira 3 juta Saya bawa ke rapat kursi berdokteran Saya lalu kursi berdokteran Saya bilang begini Masalahnya bukan karena itu anak saya Tapi itu tidak memandai 1,2 Saya masih bisa menambah Tidak setiap orang tua bisa menambah itu Jadi tolong dikaji kembali Karena untuk kursi berdokteran Ya kita bikin kajian Menurut ke Presiden Kekes juga membuat juga Tapi kita menurut kajiannya begini Jadi kami tolong kepada Buat bayar ini Itu dinaikkan Karena tidak cukup Kita tidak menanggut jumlah Akhirnya Presiden Merekomendasikan ke Menko Kesra Kementerian Menko Kesra ke Menteri Keuangan Apabila itu Nah Anggaran begitu tidak bisa keluar saja Menteri Keuangan Menteri Keuangan Menganggarkan Masukkan ke DPR Harus di DPR Mengeluarkan anggaran yang tidak ada Ini Anda harus tahu tuh Jadi tidak mudah mengeluarkan keuangan itu Setahun kemudian baru diketok Jebret setuju menjadi dua setengah Tapi anak saya sudah selesai Gak masalah, karena bukan untuk anak saya Untuk dia malah itu gak bisa Kalau 1,2 itu tidak malah Jadi dua setengah dapatnya Saya masuk komite intensif Begitu saya selesai dari Konsepil Dokteran Saya menjadi Kalau Konsepil Dokteran diangkat Presiden Kalau KIDI diangkat oleh Menterinya Kesehatan Kaji lagi oleh teman-teman kita nih Dari BPSDFK Sebetulnya mengkajinya mintanya Tampung kasih 4 juta atau 1,5 Tapi tidak ada anggarannya Anda harus tahu Jebret kan keluar Kalau di dalam Jawa itu 3,2 Kalau yang di luar Jawa dan daerah Dari itu 3,7 Keluar Jadi itu ceritanya Kita padahal minta aja Bisa gak kalau 4 juta pas Begitu pun untuk menamping Menamping itu untuk menjembrapa dulu Sekarang naik ya mereka Naik mereka Dan itu adalah Jadi kalau misalnya Kini mengusungkan lagi Berarti harus dikaji lagi tuh Tapi anda harus tahu Anggaran di BPSDF itu Yang badan pembedaya sumber daya manusia kesehatan Itu 75% itu habis untuk intensif Bayangkan kan Jadi anggaran Anggaran BPSDFK Yang BPSDF itu bagian dari KPS Tapi anggaran itu sendiri 75% untuk intensif Penegang kesannya yang lain kan Oh itu kenapa Bawa kerukai di manja gitu Tengah Karena 11 ribu udah bayangkan aja Tau belan lalu kan Karena pasti lebih Itu anda harus mengerti Jadi teman-teman kita itu Memperjuangkan terus masalah ini Kemudian kita bisa Kita mengatakan harus tambah Kalau pemerintah daerahnya mau menambahin ya silahkan Rumah sakit perlu menambahkan silahkan Tapi malu ini gak apa-apa Oleh karena itu tadi gak aneh Kalau ada di suatu daerah Nah biasanya rumah sakit yang begitu Direkomendasikan terus Di sana emak Di sana emak Sebagian-sebagian Jadi yang kenaikan bahannya itu Ceritanya begitu Ketiga Apa yang keempat Ijin kerja Ijin kerja yang lebih jelas dan cukup Maksudnya apa Gini Anda itu selama itu kan mendapat Ijin itu 10 hari Benar kan Tapi dari 10 hari itu Anda hanya membayar 4 hari kan Atau 6 hari Gini Anda cuti Hawil 2 minggu Nanti anda tidak membayarnya 2 minggu Karena dipotong 4 hari gitu Jadi anda dari 2 minggu itu 4 hari ya Saya lupa 4 atau 4 hari 4 atau 4 hari ya Itu dibebaskannya 4 atau 6 hari Lupa juga enggak 4 hari Ya 4 ya Jadi kalau ada Misalnya anda umroh Umroh itu misalnya 10 hari Anda tidak usah membayar 10 hari Karena anda membebaskan 4 hari Jadi membayarnya 6 hari gitu Kira-kira begitu Jadi kalau Halkin pada waktu inesif Rugi Pendingunnya hanya 15 hari Dipotong 4 hari gitu Rugi Buruh lah Karena anda masih banyak belajar ya Nah jadi jelas Dan kerja izin itu Harus jelas Harus ada Ijin pendamping Ini bagian baru nih Kalau pendamping tidak mengizinkan Gak bisa Pendamping hanya mengizinkan Harus ada izin dari Pimpinan Wahana Harus ada izin dari Kini Provinsi Ini terjadi di Jom Kebangan Atau itu sering gak ada gitu Berapa bulan Ternyata dia pergi Australia lihat Coldplay Coldplay kok pergi Band kok Nah Coldplay ya Wah itu gak bener Coldplay kok Coldplay kan Coldplay kan Gak boleh Kemudian sekolah juga gak boleh Nanti yang baru-baru ya Jadi sambil Sambil sekolah gak boleh Tapi kalau menikah boleh Cuman ya tetap Kalau menikah begini Jangan nanti di dalam ini Menikah pinta-pindah Gak bisa tuh Kalau ada sebelum Intensif sudah menikah Nah nanti bisa Misalnya suaminya di NTT Isinya di Gurur tahu Ya kita kasihan Kapan stornya kan Ya Kan terlalu jauh Nah itu biasanya Jadi perimbangan Dipindahkan Begitu kira-kira Nah itu jelas Waktunya Yang ngomong gak jelas itu Itu kan gak pernah baca Karena ada aturannya Kemudian lima Pengawasan kiri kondisi Kemana harus lebih sering Katanya Nah Pak itu yang ditemukan Pak itu Kebetulan itu harus lebih sering Kalau makanya Harus sediakan ini Kalau datang ke wakanan Sediakan makan-makan Khususnya yang gini-gini Bukan asin Sampel Bungku Apalah Dulu saya Waktunya prosesnya Sertiap satu Saya Kita pergi daerah Bikin sendiri Hukum Nasib Bukan asin Bukunya begitu-begitulah Itu habis kerja Nikmat banget Coba kalau gak awas Coba sekarang bayangkan Itu patahnya Bayangkan enaknya Betar Jadi nanti Kalau mengundang gini-gini Itu ya Jadi dipakai enak aja Keluargaan Dan sebagainya Kemudian pendamping Sebaiknya mengawasi Suasifatnya di lapangan Agar lebih paham Kondisi level yang ini Mungkin Saya gak tau nih Kalau apakah Kurang datang ke lapangan Itu bagaimana Kalau liat dari si fisik Lihatannya Menganggap bahwa Pendamping Masih harus mengetahui lapangan Karena sering berbeda dengan Antara teori dan kenyataan Betul itu ya Orang yang lebih besar Kalau menolongnya Kejelasan status Kejelasan status Isik Isik kok Bukan isik ya Isik Kejelasan status Seperti dokter Gini Interus itu dokter Saya udah mau Kemana-mana Dokter Mereka bukan Pasisten Bukan dokter muda Kan dokter Pasisten itu ada yang bilang Dokter muda Kan ada yang pasisten Mereka dokter Mereka punya SCR Punya SIP Dengan kewenangan intensif Tepatinya Dokter dengan kewenangan intensif Itu hanya boleh Perlakuan praktik Dimana dia ditempatkan Misalnya dia di rumah sakit A Ya disitu Kalau di rumah sakit B Di pusat tas B Ya harus disitu Dan tidak boleh praktik Sore Tidak boleh Memungut Buang Dan sebagainya Dokter Jadi salah Kalau menganggap Interus itu bukan dokter Malaik karena itu Pada ada satu daerah Ketika ada laporan Bahwa dokternya itu Dokter intensif Tidak boleh Meniksa pasisten Jadi ini dipercujakan Di administrasi Tari berlangsung oleh kita Tidak boleh Kompetensinya harus Dicapai Karena dia dokter Cuma memang suka begini Ada juga yang menyalanggunakan Ketika ada dokter intensif Dokter serpatnya sering ada Sudah ada dokter intensif Kalau untuk saya sih Biasanya saya dipartikan aja Kan jadi jago Yang jadi jago kan kita Harusnya begitu Cara berpikirnya Jadi yang positif Kadang ada yang begitu Kita dipecahkan Bekerja malah nilang Yang memang tidak enak sih Kayak gitu Tapi ya Kita ambil positif Banyak Banyak bekerja Dapat banyak Kaksus Berarti kita takabah jatuh Karena profesionalisme Hanya bisa dicapai dengan pengalaman Itu Anda harus catatkan Makin lama pengalaman Anda Makin profesional Anda Terus Pak Jadi bukan pelajar lagi Memang lanjutan dari pendidikan Lanjutan Nah ini Ini bagi siapa loh ini Ya ini kira-kira Kalau Anda lihat begini kan terkena kenakan Ya Ada Aduh tuh makan-makan Ya makan-makan Ya ini Gak tau yang bayar siapa tuh Ini lagi olahraga ya Coba Ada yang bisa memperagakan cucu tangan Gimana? Berbeda Berada cuci tangan yang bener dimana? 6 lakas cuci tangan Tuh Hati-hati Ada hari cuci tangan sedunia Nanti jangan sampai dokternya gak bisa Bener gak? Mana gak bisa? Serius Sumpah dari Allah Dari Rasulullah Ada singkatannya Tepung selanjik bukut Nah Tepung Pelopak tanah Dan Pelopak tanah dulu Pelopak tanah Pelopak tanah Tepung Pumbu Selap Selap Cic Bunci Gak gitu nih Bukut Dan Pelopak tanah dulu Ini dulu ini Terima kasih.